Konflik rembang belum juga usai hingga saat ini. Warga tetap teguh dan menolak upaya relokasi pemerintah dari kampung-kampung tua mereka. Penolakan itu terlihat dalam sebuah video ketika Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia mengunjungi pasir panjang rembang Batam ke Pulauan Riau beberapa waktu lalu. Dikuti dari wartak-kota live dalam video yang ramai beredar, Menteri Bahlil terdengar disolraki oleh para warga. Mereka mendesak agar pemerintah membatalkan relokasi. Para warga rembang terlihat mengepung perkampungan Tanjung Banon yang disambangi Bahlil pada Jumat 6 Oktober 2023. Mereka juga membawa spandut yang bertuliskan berbagai penolakan. Meski ditolak habis-habisan, Menteri Bahlil tampak tetap tersenyum. Ia terlihat berjalan cepat dan masuk ke mobil sebelum akhirnya pergi dari lokasi. Rupanya video viral yang diunggah akun Twitter atzurukivinilubis69 itu dibagikan ulang oleh Said Dido. Matan Sekretaris Kementerian BUMN itu turut berkomentar soal video viral tersebut. Said Dido menilai rakyat kini semakin sadar atas kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.